Berikut ini cara untuk mengganti yang namanya font di HP Infinix. Jadi Infinix itu kalau ingin berganti langsung saja berikut ini. Jadi letak font defaultnya itu di bagian pengaturan. Kemudian lihat di bagian tema ada layak kunci. Ada huruf saya. Nah ini huruf bawaannya. Kalau kalian sudah mengganti dan ingin mengembalikan ke awal di sini. Nah kekurangan dari Infinix dari dulu seperti ini bisa kalian lihat. Kalian bisa cari aplikasi X-TEM ini di keluarga XOS kalau mungkin belum diubah. Pilih X-TEM. Kemudian kalau kalian lihat dari branda ini kan pilih temukan yang ada di sudut kanan bawah. Pilih opsi temukan. Nah kemudian pilih font. Nah di sini font lainnya akan hadir harap tunggu. Jadi kita harus mengubahnya ke bahasa Inggris dulu baru muncul. Jadi buka pengaturan HP Infinixnya. Cari sistem yang ada di bawah. Kemudian pilih ini bahasa. Pilih bahasa atau language. Pilih bahasa lainnya tambahkan bahasa Inggris yang ini. Pilih tetapkan bahasa. Nah setelah pakai bahasa Inggris. Atau kalau bawahnya ada bahasa Inggris ini tekan lama gulir ke atas. Lihat hasilnya setelah kita ubah ke bahasa Inggris. Buka aplikasi X-TEM. Pilih discovery yang ada di sudut kanan bawah. Kemudian pilih font. Ini direfresh saja. Nah tutup dulu aplikasinya. Nah bisa kalian lihat muncul fontnya. Kalau kalian ingin mengubah pilih disini. Kemudian pilih download. Size-nya 0,08 MB. Pilih apply atau terapkan. Pilih ok. Nah hasilnya seperti ini. Kita harus pakai bahasa Inggris. Kalau kalian ingin mengubahnya nanti atau menghilangkan pilih bagian TEM dan lock screen. Pilih my phone. Nah disini pilih yang default lagi untuk mengubah ke awal. Pilih apply, pilih ok. Atau ubah saja ke bahasa Indonesia bahasanya. Di bagian sistem dia akan kembali ke font awal atau standarnya. Jadi seperti itu. Itu saja silahkan dicoba. Semoga bermanfaat.